hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya bikin bulu panggang kelapa takaran gelas belimbing bulu yang satu ini rasanya dijamin enak banget berpaduan manis, gurih dan aroma kelapanya enak banget insyaallah ya kalau teman-teman coba resep ini pasti bakalan suka dan bikin lagi bulu ini cocok banget ya buat teman-teman jadikan ide jualan ataupun disajikan bersama keluarga tercinta bikinnya mudah, rasanya enak yuk kita bikin sama-sama oh iya sebelum lanjut nonton videonya jangan lupa subscribe dan aktifin juga tenang loncengnya biar gak ketinggalan video kami terbaru terima kasih untuk cara membuatnya pertama kita siapkan wadah yang agak besar lalu masukkan 5 butir telur ukuran sedang ya masukkan 1 gelas belimbing, gula pasir atau 200 gram untuk 1 gelasnya penuh seperti ini ya tambahkan 1 sendok teh SP saya pakai merek pupuk-pupuk biar wangi tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk selanjutnya kita mixer ya dengan kecepatan paling tinggi hingga adonannya mengembang putih, kental dan berjejak di tahap ini untuk lamanya pengocokan adonan hingga mengembang disesuaikan mixer masing-masing ya nah teman-teman sambil menonton video ini buat teman-teman yang baru bergabung salam kenal ya mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga ya tenang loncengnya dan buat teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya amin ya robbal alamin setelah kurang lebih 5 menit saya mixer dengan kecepatan paling tinggi atau pastikan adonannya sudah mengembang putih, kental dan berjejak seperti ini oke ini sudah cukup ya matikan mixernya selanjutnya masukkan setengah butir kelapa parut atau 150 gram saya pakai kelapa ukuran kecil ya untuk kelapanya ini saya ambil yang bagian putih terus bagian kulit hitamnya kita buang aja ya untuk mencampurnya saya aduk lagi menggunakan mixer dengan kecepatan paling rendah nah ini saya ngaduknya sebentar aja ya jika sudah tercampur rata matikan mixernya selanjutnya masukkan 1 2 per 3 gelas belimbing tepung terigu atau 180 gram untuk 1 gelasnya penuh seperti ini dan untuk yang 2 per 3 gelas belimbing batasnya seperti ini jadi tidak penuh ya lanjut masukkan 2 sendok makan tepung maizena atau 20 gram masukkan setengah sendok teh garam halus kemudian masukkan 2 per 3 gelas belimbing minyak goreng atau 150 gram ya untuk batasnya seperti ini kemudian untuk mencampur semua bahannya ini saya aduk lagi ya menggunakan mixer dengan kecepatan paling rendah di tahap ini selain mengaduknya menggunakan mixer teman-teman boleh mengaduknya dengan spatula disini biar lebih cepat aja saya mengaduknya menggunakan mixer aja setelah adonan tercampur rata seperti ini oke ini sudah cukup ya matikan mixernya selanjutnya untuk memastikan supaya tidak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya kita aduk lagi menggunakan spatula ya pastikan semua adonannya benar-benar tercampur rata di tahap ini aduknya aduk balik oke setelah semua adonan sudah benar-benar tercampur rata untuk hasilnya seperti ini tekstur adonan memang kental ya selanjutnya kita masukkan ke dalam loyang disini saya sudah siapkan loyang untuk pengolesnya saya gunakan karlo ya selain menggunakan karlo teman-teman boleh menggunakan margarin ya nah ini kita oles loyangnya tipis-tipis aja hingga rata untuk loyang yang saya gunakan ukuran 24 cm kemudian tingginya 9,5 cm setelah loyang dioles rata selanjutnya kita masukkan adonan bolu kelapa untuk tekstur adonan memang seperti ini ya teman-teman agak sedikit menggerindil karena ini kelapa ya nah di tahap ini teman-teman sudah boleh panaskan oven supaya nanti setelah adonannya udah ready langsung aja kita pangan setelah adonan kita masukkan semua ke dalam loyang sebelum dipanggang kita hentakkan dulu ya beberapa kali biar udara yang terperangkap keluar sekarang kita oven sebelum digunakan ovennya sudah saya panaskan selama 15 menit di api bawah aja setelah ovennya sudah benar-benar panas sekarang kita masukkan loyang di bagian rak bawah untuk suhu yang saya gunakan 175 derajat api bawah aja ini saya panggang sekitar 30 menit setelah 30 menit sekarang suhunya kita turunkan menjadi 150 derajat api atas bawah ini kita panggang selama 25 menit oke teman-teman setelah total saya panggang bolu kelapanya sekitar 55 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing ya sekarang kita coba tes tusuk lidi kalau adonannya nggak menempel di tusuk lidi ini tandanya bolunya udah mateng ya selanjutnya kita angkat dan kita keluarkan dari oven seriusan teman-teman disini saat saya keluarkan bolu panggang kelapanya dari oven beneran wangi kelapanya ini enak banget insya Allah ya kalau teman-teman cobain resep ini pasti bakalan suka dan bikin lagi dan ini cocok ya buat teman-teman suguhkan bersama keluarga tercinta setelah bolu kelapa keluar dari oven selagi panas seperti ini langsung aja ya kita keluarkan dari loyang tahap ini hati-hati dan pelan-pelan karena loyang yang kita gunakan ini panas banget dan untuk hasilnya masya Allah teman-teman hasilnya mulus matangnya merata sekarang kita biarkan bolunya di suhu ruang hingga dingin ya setelah bolu kelapanya dingin sekarang kita potong ya dari potongannya berasa banget bolu kelapanya ini lembut nah sekedar cerita aja teman-teman resep bolu kelapa yang satu ini favorit banget favorit banget di keluarga ku dan ini sering kali ya saya sajikan bersama keluarga tercinta karena seriusan rasanya enak banget apalagi perpaduan wangi kelapanya mantep recommended ya buat teman-teman cobain di rumah nah setelah saya potong sekarang kita lihat untuk tekstur bagian dalamnya untuk bagian dalam bolu kelapanya seperti ini ya untuk teksturnya agak berserat-serat karena apa? karena ini ada kelapanya sekarang saya cobain bolu kelapanya ini lembut banget tuh kelihatan teman-teman ada tekstur kelapanya ya bagian dalamnya bismillahirrahmanirrahim rasanya dijamin enak banget perpaduan manis gurih dan rasa kelapanya mantep banget berasa ya dan ini recommended buat teman-teman cobain di rumah oke sekian dulu ya video dari saya semoga suka dan berumpaat terima kasih yang udah nonton videonya hingga habis sampai ketemu di video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati